Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar, sahabat otomotif sahabat youtube, dimanapun sahabat berada semoga sahabat semua diberikan sehatan selalu ya sehatan jasmani dan rohani selamatan dunia dan akhirat setelah dipanjangkan umurnya, amin oke disini papi dapet pesenan ya pesenan suruh buat pintu kali ini bukan di bagian servis mobil ya ini urusannya sama pengelasan jadi sore ini papi mau bikin pintu buat kandang hewan modelnya seperti ini ukurannya sudah dibuat, kemudian kita menggunakan besi bangunan ya besi holobulat yang bulat-bulat ini simple sih kalau buat pintunya oke sebelum lanjut ke videonya buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe like, share, dan komen ya supaya channel papi kembar ini tambah lagi berkembang dan tambah lagi semangat untuk berbaginya teman-teman di youtube semua dimanapun berada kita lanjut untuk pemotongan pada besi sesuai yang kita butuhkan ya jadi kita butuhkan yang ukuran 75 cm itu kita potong-potong dulu kemudian 60 cm-nya kita potong dulu oke lanjut teman-teman ya untuk bahan sudah kita potong-potong ya sesuai kebutuhan tadi ada sedikit seperti ini ya ada perubahan jadi yang 75 cm tadi ditambah menjadi 80 cm ya oke setelah ini kita lanjut kita rakit langkaiannya kemudian kita last oke lanjut setelah ini oke kita gunakan kacamata las ya sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya oke kita lanjut untuk pengelasannya oke lanjut untuk pengelasan bagian bawah ya sekurangnya sekurangnya 215 cm oke teman-teman oke teman-teman selamat menikmati kita sudah sudah ini ya kita sudah jadi setelah ini kita untuk melakukan untuk pengelasan total pada bagian-bagian ini ya supaya dia kuat oke kita lanjut untuk pengelasannya ya oke 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 kita gunakan kacamata las kita liputi turun-turun ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus lanjut untuk pemasangan nano dan penawaran untuk pengelasan Seperti ini temen ya, jadi gak usah repot-repot lagi kita buat-buat, cukup lori aja kita kebangunan banyak ya Oke, kita lanjut untuk pemasangannya ya Ini agar kangen dan pemasangannya gitu ya, detail bawahnya Oke 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 sahabat ini dia hasilnya ya, untuk pintunya sudah jadi, sini kita gunakan engsel ya, nah kemudian kita pasang bagian cekir ayamnya buat nanti nempel di tembok Ini yang untuk sebelah kanannya dan kunci locknya ada di sini ya, nah ini sudah jadi dua Jadi ini tinggal dipasang ya, ini mau dipasang, dapat silahkan dibawa, kalau mau ini yang dibutuhkan sepanas Nanti di habis dipasang, habis di video lagi Oke siap Kalau udah jadi kan Oke temen-temen ya Ini prosesnya masih agak lama ya, karena kita bikin lagi satu lagi, eh bikin dua lagi Tapi gak pakai engsel, katanya gak usah pakai engsel Oke Sudah siap dibawa ya Oke temen-temen Ini kegiatannya papi kembar ya, kalau selain di bengkel juga ada job yang lainnya, ya Alhamdulillah dikerjakan Buat nambah-nambah ilmu dan pengalaman ya, apa tau nanti di rumah bisa buka bengkel lastralis oke Nah ini untuk bagian engsel ya, udah jadi Tinggal kita bikin satu lagi, eh dua lagi ya Tapi yang modelnya seperti ini aja, gak usah dipakai engsel katanya Oke temen-temen ya Semoga terhibur dari videonya papi kembar ini Semoga bermanfaat juga buat temen-temen semua Ilmu itu gak mesti satu ya Jadi kita harus bisa mengembangkan apapun itu profesi Walaupun bukan di bidangnya kita ya Seperti otomotif kita Buka last dan lain-lain Seperti itu temen-temen ya Oke temen-temen, sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap cos Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa